Hai selamat pagi siang sore dan malam dimanapun kalian berada dimanapun kalian menontonnya hari ini masih di Mandale ini masih di Mandale dari Mandale itu kota antara Pare-Pare dan Makasar karena saya sedang menuju ke Pare-Pare lagi nah di video kali ini saya mau ini ada alat apa saja yang tersisa untuk vlog ya jadi untung walaupun kemarin itu kamera GoPro 4 saya hilang tapi saya kan masih punya cadangan kamera GoPro Hero 3 Black ya walaupun agak jadul tapi setidaknya masih bisa dipakai dan kamera Drift Ghost S ya ini walaupun kamera udah agak tua tapi juga bisa kepakai video terakhir yang kemarin saya pakai itu pakai ini pakai kamera Drift Ghost yang di samping helm ini banyak yang protes kalau saya pakai kamera ini karena siunya agak agak miring agak menceng nggak ke tengah jadi saat ini peralatan yang tersisa cuma dua kamera ini beserta satu kamera HP ini yang buat nge-shoot sekarang ini ya Nah kali ini rencana mau lanjut ke Toraja saya nanti rest dulu di pare-pare satu malam mungkin ya terus kemudian besok baru lanjut ke Toraja Hai gitu dan sambil rest nanti juga mampir dulu sebentar menerim kabel-kabel yang terbakar lagi ada kabel yang terbakar yang terbakar nanti akan saya penciptakan dulu nah sementara ini ini saya berhenti itu di pemberhentian warung makan saya nggak tahu ini makanan dange-dange ini kalau di Jawa di Wonosobo itu disebut Sagon sebenarnya cuma ini pakai gula miras dan kalau di Wonosobo itu pakai gula pasir ya gula putih biasa itu ya dan enggak ada empel-empel coklatnya itu enggak ada kalau Sopo itu cuma gula putih gula pasir udah itu asal sama parutan kelapa rasanya mirip persih cuma beda di tekstur gulanya aja hai hai nah jadi ini saya lagi dari Makassar tepatnya di kota Mandili Mandili itu udah bukan Makassar sebenarnya ya pertengahan antara pari-pari dan Makassar kabupaten tersendiri ya seperti ini jalannya lurus terus ini saya bolak-balik pari-pari Makassar ya Makassar pari-pari jadi udah berapa kali ya dua kali PP ya luar biasa dan nanti di depan sana mau mampir dulu ke tempatnya Om siapa yang kemarin itu yang Om Yus ini kebetulan mau berhenti membetulkan kabel-kabel yang terbakar harus dibongkar dulu tankinya soalnya bawah jok agar bisa menuju ke Turaja karena kalau ke Turaja itu kan daerahnya pegunungan dan ada kemungkinan nanti sampai sore sampai malam juga salahnya intinya lihat keadaan dulu kalau misalkan hari ini langsung bisa gas ke Turaja ya udah langsung gas Mas Turaja tapi kalau enggak ya terpaksa berhenti dulu di pari-pari satu malam lagi ya seperti yang kemarin itu pokoknya ditunggu saja kali ini bener-bener single touring kalau kemarin itu ada temennya ada dari Makassar ke pari-pari ada temennya Mas Budi Buseng dan Mas Wahyu Nah kalau sekarang bener-bener sendirian satu dua tiga look at the view akhirnya tiba mendekati di kota pari-pari ya ini udah hampir masuk kota pari-pari setelah menempuh perjalanan beberapa jam tadi sebenarnya ada sempat trouble sedikit bro di kelistrikan eh bukan kelistrikan CDI ya tapi lampu jadi regulatornya itu terbakar dan akinya terbakar bahkan sampai sekarang juga masih terbakar ini saya nggak pakai itu saya nggak pakai penerangan nggak pakai lampu ya karena tadi di jalan mau beli regulator tigre itu nggak ada seperti yang kalian tahu kan saya udah pakai udah pakai kiprok tigre ya enggak papa nanti kita cari di pari-pari aja ya Kupa Beach waaahaaah pita It was at this moment that he knew he fucked up. Nah bro, jadi barusan kalian melihat adegan atraksi ya, itu disebabkan apa, karena bahan depan bocor, bahan depan tiba-tiba kempes dan itu tidak ngabani, tidak memberitahu tiba-tiba langsung kempes dan menyebabkan stang bagian depan oleng di kecepatan yang lumayan sebenarnya. Dan kerusakan yang saya dapat, ini, tepong sebelah kanan, tepong sebelah kanan, agak masuk, agak penyok sedikit, dan cecetnya mengelupas, tapi tidak apa-apalah, mari kita lanjut lagi. Dan setelah mendapatkan pertolongan tadi ya, dari anak biker Airok kalau nggak salah, yang lagi mau touring ke Gurun Talu, dan ini juga dari skuteris dari Mas, siapa tadi ya, Mas Amrul atau Ruli, Umar, Mas Umar, nyamperin saya untuk memberikan pertolongan. Ini berupa perban dan antiseptik tadi, akhirnya saya lanjut lagi ya, alhamdulillah banget, tidak kenapa-napa, tadi sempat untung bawa cadangan bandalam, dan ada bawa pompa juga. Jadi mungkin tadi itu kepanasan ya, ada dugaan kepanasan, karena emang jalannya tadi panas banget, dan saya juga jalannya mungkin tadi sekitar 80-an terus ya, 80 KPC terus ya. Jadi tiba-tiba, angin itu habis sendiri gitu loh. Jadi ketika jalan di kecepatan 60-80, dan tiba-tiba angin habis sendiri dengan tiba-tiba itu, di bagian depan itu pasti oleng. Kalau kalian lihat, tadi kan saya kan sempat bingung kan, cepat oleng. Saya kalau mau nahan, juga nggak bisa, saya harus ngikuti kemana arah stang, arah roda depan berputar ya, maksudnya kemana arah roda depan mau kemana, ya saya harus ngikuti. Kalau saya mau maksa, roda depan mau ke kanan, saya ke kiri, langsung kebanting. Nah ini saya ikuti aja, tetap kebanting. Padahal, udah saya rem sedemikian rupa, tapi tetap nggak tertolong. Ya, namanya juga turing, hidup di jalan. Yang penting, tetap semangat, dan kita pantang kendok. Jangan ada perasaan buruk, kalau kita kemana-mana, intinya. Dan sekarang, lanjut lagi ke Pare-Pare. Ini udah deket banget kok, paling tinggal 5 kilo. Eh, ternyata jembatan ini ambruk ya. Padahal pas pertama saya datang ke sini dan pulang ke Makassar itu masih utuh. Ini ternyata katanya semalam ini, ambruknya. Wih, luar biasa ya. Apes musibah ya berarti ya. Sama-sama terkena musibah. Wih, ya jebol. 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 Jebol, di bagian tengahnya jebol. Jebol, di bagian tengahnya jebol, di bagian tengahnya jebol. Jebol, di bagian tengahnya jebol, di bagian tengahnya jebol, di bagian tengahnya jebol. di bagian tengahnya jebol, di bagian tengahnya jebol. Di bagian tengahnya jebol. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Tidak, tingur. Hehehe! Ya! Tidak, apa yang dilihat? Aku, apa yang dilihat? Kiprok, tiger. Tigger atau Megapro. Megapro. Oh, sama, kan? Esat. Tidak ada yang dilihat. selamat menikmati